Halo bunda, bertemu lagi bersama saya Bidan Adinda. Di video kali ini kita senam lagi yuk. Nah, senam promil ini bertujuan untuk menghilangkan stres dan juga mengurangi imsonia atau kurangnya tidur di malam hari. Karena kalau bunda lagi promil tuh nggak boleh stres-stres dan juga harus cukup ya istirahatnya. Yuk kita mulai! Gerakan yang pertama, posisikan tubuh bunda di atas matras seperti ini ya bun. Usahakan bokong bunda menyentuh bagian tumit bunda ya. Oke, sambil kita posisikan tubuh kita seperti ini, sambil kita angkat tangan kita ke atas. Jangan lupa sambil tarik nafas. Tahan, turunkan, buang nafas. Kita angkat lagi, tarik nafas. Tahan, turunkan, buang nafas. Sekali lagi, kita angkat lagi ke atas tangannya. Tarik nafas. Tahan, turunkan, buang nafas. Oke, kita langsung lagi ke gerakan yang selanjutnya. Kita pustikan tangan bunda ke arah sebelah kiri seperti ini. Sambil tarik nafas, tahan. Buang nafas. Kita balik lagi ke atas tangannya. Tahan, tahan. Sambil tarik nafas. Buang nafas. Bawa. Kita lakukan lagi, sekali lagi. Sambil tarik nafas. Tahan di posisi seperti ini. Bawa lagi ke tengah. Buang nafas. Sekali lagi ke arah kanan. Tahan di posisi ini. Tarik nafas. Relax. Bawa lagi ke tengah. Buang nafas. Gerakan yang selanjutnya, posisikan tubuh bunda di atas matras seperti ini. Simpan kemudian tangan bunda di atas matras. Lalu, perusukan gada punnya menempel ke bagian nafas. Portainya. Buat. Nah, tanggal di posisi ini. Bunda sambil tarik atas. Sambil tarik atas. Sampai dilakukan kali kedua. Kita mulai. Satu. Dua. Tiga. 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 Oke, kita lanjut lagi ke posisi yang selanjutnya. Yang pun, posisikan tubuh bunda seperti ini terlebih dulu. Lalu, kita angkat untuk bunda kita ya bun, seperti ini. Di posisi seperti ini, bunda angkat kepala bunda ke atas, lalu turunkan punggung bunda seperti ini ya bun. Sambil kita tahan dulu, rasakan terlebih dahulu tarikan-tarikan di bagian otot pinggulnya, sambil tarikan nafas. Relax. Oke, buang nafas, turunkan kepala bunda ke bawah, angkat punggung bunda ke atas seperti ini. Buang nafas. Kita angkat lagi. Kepala bunda ke atas, turunkan punggung kita. Pahan. Bunggung bunda ke atas. Turunkan kepala kita, angkat punggung. Sekali lagi. Coba dibuangkan punggung, angkat kepala ke atas pahan, sambil tarikan nafas. Turunkan kepala ke bawah. Oke, kita lanjut ke arah selanjutnya. Angkat punggung bunda ke atas seperti ini. Lalu kita pulunkan sambil masukkan ya bun ke arah seperti ini. Lalu kita tepuk punggung kiri kita, lalu angkat tangan kita ke atas seperti ini. Oke, tahan. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, posisi yang selanjutnya, posisikan tubuh bunda di atas matahas seperti ini. Lalu kita posisikan tangan kita, seperti ini. Lalu kita angkat punggung kita. Nah, seperti ini ya bun. Tahan beberapa detik, sambil tarik nafas. Turunkan, buang nafas. Kita lakukan lagi, tarik nafas. Sambil diangkat tangan ke atas. Angkat lagi, sekali lagi ya bun. Tarik nafas. Angkat, relax. Tahan beberapa detik. Buang nafas. Oke, kita lanjut lagi ke depan yang selanjutnya, bun. Angkat, bagian bunda seperti ini. Lalu ke posisi duduk. Oke. Posisikan kaki bunda seperti ini ya bun. Selebar yang bunda bisa. Lalu kita, panjukan tangan kita ke depan, seperti ini. Usahakan bagian punggung bunda di belakang itu tegak ya bun. Nah, rasakan tarikan-tarikan di bagian bawah paha kedua kaki bunda. Nah, sambil tahan, tarik nafas. Buang nafas. Kita bawa lagi ke bun. Oke, kita satukan ke kedua kaki bunda, seperti ini. Lalu tangan bunda mengegang kedua kaki bunda. Oke, lalu kita gerakan kaki kita, seperti ini. Sambil tarik nafas ya bun. Relax. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Relax. Buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Oke. Kita gerakan yang selanjutnya. Tetap dengan posisi seperti ini, tapi membedakan tangan kita maju ke depan dua-duanya ya. Oke. Kemal kita mengadap ke pakas semampu yang di lupku nggak bisa ya. Seperti ini, sambil tarik nafas. Tahan dulu beberapa detik. Buang nafas. Tahan dulu. Buang nafas. Buang nafas. Selanjutnya, posisikan tubuh bunda seperti ini. Kaki bunda dengan keadaan menekuk ya bun. Lalu kita angkat ke atas sambil pegang kedua lutut bunda, seperti ini. Lalu kita posisikan ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Sekali lagi, ke kiri, ke kanan. Oke. Kita lanjutkan ke posisi yang selanjutnya. Tuliskan kaki bunda. Lalu kita teguk. Dan miringkan ke parah kanan. Seperti ini ya bun. Lalu di posisi ini, kita tahan dulu sambil tarik nafas. Relax. Rasakan tarikan-tarikan di bagian bawah bokong ya bun. Sambil tarik nafas. Relax. Buang nafas. Oke. Kita ke posisi yang selanjutnya. Seperti ini ya bun. Oke, kita tahan posisi ini. Kaki yang sebelah lutus, satu sebelah. Menekuk seperti ini. Dan ini kita tetap lurus ya bun. Sambil tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Kita kembali ke posisi yang lain. Gerakan yang selanjutnya, posisikan tubuh bunda. Seperti ini ya bun. Kedua tangan kita memegang kedua telapak kaki kita. Seperti ini. Ditahan. Rasakan tarikan di bagian bawah. Sambil tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Nah, itulah bunda. Beberapa gerakan senam romil yang bunda bisa lakukan di rumah. Untuk menghilangkan stres dan juga meningkatkan kualitas tidur. Bunda bisa lakukan gerakan ini setiap hari ya bun. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Berikan komentar. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.